Pemirsa berbagai kasus pernah terjadi di Lapas Suka Miskin, Bandung. Sejumlah penghuni lapas yang banyak diisi napi koruptor ini beberapa kali sempat diketahui pelesiran keluar penjara. Lapas Suka Miskin, Bandung selama ini dikenal sebagai penjara favorit napi TVKOR. Sejumlah tokoh yang terjerat korupsi mendekam di penjara ini. Para napi koruptor disebut-sebut dapat mengatur jadwal untuk keluar dari balik ciruji penjara ini. Tentu dengan menyerahkan sejumlah uang kepada pegawai lapas. Lazimnya, napi harus menyerahkan uang mulai dari 5 juta rupiah hingga 10 juta sebagai uang pelicin. Ada tiga jenis izin yang biasa digunakan para narapidana untuk pelesir keluar penjara. Izin itu diantaranya izin berobat, menjenguk keluarga yang sakit atau kerja sosial. Menurut keterangan bekas napi yang pernah menghuni lapas Suka Miskin, Bandung, ketiga izin itu diterbitkan oleh Kalapas. Uang dititipkan melalui sejumlah napi yang dipercaya maupun kepada sipir atau langsung diterima oleh Kalapas. Sejumlah napi juga sempat ketahuan keluar dari penjara ini meski mereka masih tercatat sebagai narapidana. Salah satunya adalah Gayus Tambunan, mantan pegawai Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang dipidana karena melakukan penggelapan pajak dan dihukum 12 tahun penjara. Gayus pernah terlihat sedang makan di sebuah restoran dengan dua orang perempuan meski dia masih tercatat sebagai napi di lapas Suka Miskin. Selain Gayus, napi koruptor yang menghuni lapas Suka Miskin dan sempat diketahui tetap bisa pelesiran keluar penjara adalah bekas wali kota Bekasi Mukhtar Muhammad pada 2014 silam. Kasus itu juga sempat mengebohkan banyak pihak. Kini lapas Suka Miskin kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan ikut membawa ke lapas Suka Miskin Wahid Hussein. KPK juga mengamankan sejumlah uang dari mobil sang kalapas itu yang diduga merupakan uang suap dari para napi yang hendak pelesiran keluar penjara. Tim Liputan, Berita 1.